Ombak pasang yang melanda kawasan pantai di Kecamatan Sungai Limau, Padang, Pariyaman mengakibatkan delapan rumah mengalami kerusakan karena dihantam gelombang tinggi. Sebagian warga terpaksa meruntuhkan bangunannya untuk menyelamatkan bahan-bahan yang bisa digunakan untuk membangun rumah di lokasi yang baru. Selama dua hari terakhir, ombak mengganas dan mengempas di pantai dengan ketinggian lebih dari 2 meter. Kondisi ini di luar perkiraan warga, karena tingginya melebihi ketinggian ombak sebelumnya. Sebagai upaya pencegahan, warga memasang karung berisi pasir di bagian belakang rumahnya. Akibat ombak ini, sekitar 15 meter pantai telah berubah menjadi laut. Untuk mengantisipasi tidak terjadinya korban, penghuni rumah terpaksa mengungsi ke rumah saudaranya. Ombak pasang mengakibatkan 65 rumah. Dan tiga bangunan sekolah, terdampak banjirop. Lapan di antaranya mengalami rusak parah, karena terbawa ombak. Dari Garta, itu ada yang terdampak sebanyak rumah penduduk, 60 buah rumah, 65 buah rumah. Dan bangunan pemerintah, sekolah, itu ada tiga sekolah. Yang terparah itu SD 27-5. Masyarakat diminta untuk terus waspada. Mengingat cuaca ekstrim, di bagian pantai barat Sumatera akan terus terjadi hingga beberapa hari ke depan. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariyaman.